salam santun pada kali ini saya akan mencoba ya apa ya istilahnya kemarin tuh ada temen ngasih kopi itu kopinya haluping banana yang cuma sampel aja ditaruh di antrop jadi ini haluping banana dia bilang enak ini pak ini kopi kalau dibuat V60 katanya enak jadi dia sudah beli kopi ini lalu dituang dengan cara V60 ini saya juga mau coba apa istilahnya menuang dengan cara V60 pagi hari ini karena hari libur saya ingin kopi kopi haluping banana ini akan saya tuang dengan cara saya dengan model penuangan V60 dan ini alat-alat yang sudah saya siapkan ya seperti biasa kompor listrik sama ketelnya ya leher angsa lalu ini ada servernya V60 ya kapasitas 2 cup berarti 300 ml lalu grinder saya LM ini saya coba pakai murani yang plastik ya lalu ini plastik lalu ini gelasnya lily tea ya lily tea ini oke akan saya mulai untuk menggrinder dulu dengan berat 10 gram ya jadi nanti akan saya buat ini 10 gram dengan perbandingan airnya 150 saya akan masak airnya dulu sama grinder sudah saya dapatkan 10,3 ya 10,3 gram untuk apa namanya ini kopinya dan ini saya akan grinder grinder medium ya karena juga untuk apa V60 itu mintanya agak kasar ya jadi saya grinder medium dengan waktu berarti ini 30 detik aja 20 detik ya 20 detik kita timer di sini ini timbangan saya yang agak rewel ini coba saya pakai ini ya yang pernah saya upload di youtube timbangan ini datang dengan kondisi yang kurang beres ini akan saya coba timer di sini oke timbernya mulai 20 detik ya 20 detik ini kopinya ya jadi lumayan agak kasar pas untuk V60 oke sekarang saya akan menyiapkan untuk airnya saya mulai rebus dulu dan karena airnya sudah siap juga ini servernya sudah saya siapkan ini di 90 derajat ya sudah mulai bisa buat nuang ini saya basahin dulu oke saya basahin biar apa namanya bau dari kertas ini hilang ya sekalian untuk manasi filternya ini air di filter akan saya buang dulu kembali saya timbang ini tambah dengan filternya jadi server dan filter beratnya 27,1 ini kopinya berarti kita tambah kopi 10 gram 10 gram tetap ya ini saya ratakan dulu sekarang akan saya buat untuk 25, 25, 50, 50 dan 50 ini saya tambahkan yang pertama 25 saya ambil 5 detik ini 27 berarti saya tambah lagi 23 oke saya tinggal 3 detik sekarang saya tambah sekarang saya tambah dapat 50 ya berarti jadi tuangan ketiga 50 dan ini kopinya di server ya saya tambah terakhir 50 sampai 150 ya tinggal kita tunggu hasilnya air turun ke server semua oke jadi ini saya ambil untuk filternya saya singkirkan dan ini hasil kopinya saya siapkan dulu ini gelasnya gelas dari lele tei ya saya cuci dulu saya panas ini kopinya tadi lalu pink banana akan coba saya tuang untuk saya nikmati sedikit jadi warnanya ini warnanya ini agak ke kuning kuning ya kalau saya bilang ini agak ke kuning ya nah ini jadi halu pink banana ini warnanya kopi tidak hitam tetapi ke kuning-kuningan apa ya saya bilang kuning-kuning ada hijaunya dan waktunya untuk saya incip ya rasa masam rasa masamnya ya rasa masamnya itu kuat rasa masamnya kuat ketika ditelan itu ada pahitnya ya tapi begitu sudah tertelan itu di tenggorokan itu seperti ada manis-manisnya gitu ya jadi begitu kena lidah kena lidah sama masuk tenggorokan itu rasanya masam kuat ada sedikit pahit ya sampai menggorokan setelan setelah itu begitu kopinya hilang itu timbul rasa manis ada-ada manis-manisnya mungkin seperti itu jadi apa ya namanya saya saya buat kopi ini saya buat kopi ini mempunyai pendapat kopi itu kalau mungkin teman-teman barista ada pendapat lain atau merasakan yang lain monggoh komen atau apa ya selainya memberikan kualitas rasa yang pernah dibuat karena lain lidah lain rasa lain otak lain pendapat itu yang saya bisa katakan jadi mungkin nanti ada yang minum menuang itu dia merasakan masamnya kurang atau gimana kan saya enggak tahu sampai sekian dulu untuk apa namanya kalau pink banana tadi hari ini kalau ada yang apa ya mau share sharing sharing maksud saya ya monggoh jadi saya membuka kesempatan untuk teman-teman barista karena saya juga masih belajar jadi saya ingin diajari terima kasih salam santun salam sehat itu perlu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati